Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Pecinta lobser air tawar dimanapun kalian berada Jumpa lagi ya dengan channel Saifullah Official Yang akan membahas tentang budidaya lobser air tawar tentunya Oke teman-teman kali ini kita akan membahas tentang apa ya Oke sebelum saya lanjutkan videonya Jangan lupa di subscribe, like, dan komen tentunya Siapa tau kita dapat sharing-sharing belajar tentang budidaya lobser air tawar ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih ya yang sudah subscribe sebelah mana sebelah sini ya Oke Kita hari ini akan membahas tentang apa ya Ya Kita akan membahas tentang kelanjutan tentang sistem kuasa Kolam aquaculture Perpaduan dari pasir malang dan kolam lobser air tawar ya Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman perkembangan kita Ini update terbaru tentang kolam kita yang sudah Satu bulan Kita lihat ini kolamnya sangat-sangat-sangat jernih sekali Padahal diameter 3x2 ini Hanya memakai satu filter dan sangat kecil sekali filternya Kita hanya pakai filter yang ukuran 103 Bayangkan itu Ya Hanya butuh sirkulasi aja Sama beberapa aerator Namun hasilnya menakjubkan sekali Dengan sangat bersih sekali ini Seperti ini Bisa kita Oh ya Tangan pun sampai kelihatan teman-teman Tangan saya Bahkan ikan-ikannya juga kelihatan nih ya Berenang dengan sangat gembira Bisa kita lihat ya Ikannya pun kelihatan ya Sangat jernih sekali kolamnya Dan sangat seduk dan Membuat mata saya ini menjadi dingin Ini ya Bisa kita lihat teman-teman Kolamnya sangat jernih Padahal hanya filternya kecil Ini kita update juga yang kolam yang lainnya Nah ini juga nih Juga sangat jernih sekali ya teman-teman Kita juga memasang disini Tumbuhan air Seperti ini Ya Seperti ini juga Ecing gondok plus Apu-apu Dan sangat-sangat jernih teman-teman Juga kita juga pakai Disini rumput air Seperti ini Gunanya juga Menambah oksigen plus Ini ya teman-teman Apa namanya Penjernih kolam juga Nah tuh Sangat jernih sekali ya Masa Uli Ya akhirnya ya Kita bisa update ya Nah ini Bahkan sampai kita bibit pun kelihatan ya teman-teman Bisa kita contohkan seperti ini Wah tuh bibitnya tuh Tuh Ya Oh tuh bibitnya ada di dalam teman-teman Ya Oh Jatuh bibitnya Sangat jernih sekali ya Airnya Jadi keuntungan Menggunakan pasir malang itu Sangat banyak teman-teman Bukan hanya menjernihkan Namun juga Sisa pakan itu Ketika mengendap dan Nggak habis Itu bisa terurai dengan baik Oleh pasir malang Jadi diolah dia Ya Diolah sama pasir malang Dan akhirnya terurai oleh sinar matahari Seperti ini Nah Sistem order Begitu Jadi kita nggak susah-susah Tiap hari mensipon Membersihkan kolam Itu nggak Nah ini bibitnya nih Jadi bibit pun Alhamdulillah akhirnya Pertumbuhannya makin cepat ya Karena kenapa Karena ada sisa Pasir malang ini juga Menimbulkan efek Pertumbuhan lumut Yang signifikan Bisa kita lihat ya Nah ini selentarnya menumbuh lumut Nah Lumut ini teman-teman Bisa menjadi pakan tambahan Bagi lobster atawar Bisa kita lihat ya Ini loh Bibitnya Bibit lobster atawar kita Nah Teman-teman Bibitnya sangat Cepat besarnya juga Karena ada tambahan Pasir malang Seperti ada di alamnya Teman-teman Semi alamnya Masa ul kasih pakan Kasih pakan Kasih pakan Ya Sembilan sisi ya Thank you Nah seperti ini ya Bisa kita lihat Sangat jernih sekali Penggunaan pasir malang Yang sangat efisien Bagi Pertumbuhan lobster kita Ya Bisa kita lihat tuh Wow Cernih sekali Ikannya juga berenang Sangat Riang gembira Ya Ini juga tuh Tuh Banyak sekali ikannya Ya Seperti itu ya teman-teman Ini adalah update terbaru Kita setelah Satu bulan Lebih satu minggu Ya Sudah lima minggu nih Total ada lima minggu Dan ini adalah Perkembangan terbaru kita Tentang kolam kita Yang sangat jernih Hanya Menggunakan Filter yang sangat kecil Bagi penggunaan Diameter 3x2 nih Ya 3x2 lebih nih Oke teman-teman Itu adalah Perkembangan Perkembangan Kolam kita Terbaru kita Semoga ilmu ini Bermanfaat Buat teman-teman kalian Ya itu sedikit Karena losernya sedikit Semoga Perkembangan Tentang ilmu Budidaya losker tawar Ini bermanfaat Buat teman-teman Pemula Ataupun yang sudah Mulai budidaya losker tawar Semoga bermanfaat Ya teman-teman ya Oke Sepertinya videonya cukup ya Update terbaru Tentang budidaya losker tawar Ini Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas See you next video And Bye Salam Capit Tutup ul Sampai jumpa